Seorang suami bertengkar dengan istrinya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia lapar sekali ingin makan. Acong, pemilik restoran melihat pria parubaya itu berdiri cukup lama di depan restorannya, lalu bertanya, Pak, apakah engkau ingin memesan makanan? Ia, tapi aku tidak punya uang. Jawab pria itu dengan malu-malu. Tidak apa-apa, aku akan memberi gratis. Pria itu segera makan, kemudian air matanya mulai berlinang. Ada apa-apa, tanya Acong, pemilik restoran. Tidak apa-apa, aku hanya terharu, karena seorang yang baru ku kenal memberi aku makan, sedangkan istriku sendiri telah mengusirku dari rumah. Kamu seorang yang baru ku kenal, tapi begitu peduli padaku. Acong, pemilik warung itu berkata, Pak, mengapa kau berpikir begitu? Coba renungkan hal ini. Aku hanya memberimu semangkuk bakmi, dan kau begitu terharu. Sedangkan istrimu telah memasak nasi, lauk-lauk, dan lain-lain, mengurus anakmu setiap hari selama ini. Harusnya, kamu berterima kasih kepadanya. Pria itu kaget mendengar hal tersebut. Mengapa untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru ku kenal, aku begitu berterima kasih. Tapi, terhadap istriku yang memasak untukku, dan mengurus anak-anakku selama bertahun-tahun, aku tak pernah berterima kasih. Pria itu segera bergegas pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat istrinya dengan wajah cemas. Ketika melihat suaminya, kalimat pertama-tama yang keluar dari mulut sang istri, adalah, Mas, kau sudah pulang, cepat masuk. Aku telah menyiapkan makan malam. Mendengar hal itu, suaminya tidak dapat menahan tangis, dan menangis di hadapan istrinya. Sahabatku, kadang satu kesalahan, membuat kita begitu mudah, melupakan kebaikan, yang telah kita nikmati tiap hari. Sekali waktu kita mungkin akan sangat berterima kasih, untuk suatu pertolongan kecil yang kita terima. Namun kita sering tidak sadar, dan lupa berterima kasih, akan kebaikan-kebaikan, dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Berterima kasihlah kepada ayah ibu kita, kepada istri dan suami kita, kepada pegawai rumah tangga kita, kepada office boy di kantor kita, kepada semua orang-orang terdekat dengan kita. Hidup itu indah, kalau kita pandai berterima kasih dan bersyukur, belajar menerima apa adanya. Ketika gelap, baru tersadarkan, apa arti dari terang. Ketika kehilangan, baru tersadarkan, arti dari memiliki. Ketika berpisah, baru tersadarkan, arti dari kebersamaan. Kemarin sudah tiada, besok belumlah tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Jangan sesali yang telah berlalu, itu perbuatan yang sia-sia. Syukuri apa yang telah dimiliki, agar kebahagiaan selalu berada bersama kita. Dalam kehidupan nyata, kadang kita suka mempermasalahkan hal yang kecil, yang tidak penting, sehingga akhirnya, merusak nilai yang besar. Persahabatan yang indah selama puluhan tahun, berubah menjadi permusuhan yang hebat, karena sepatah kata pedas, yang tidak disengaja. Keluarga yang rukun dan harmonis pun, bisa hancur, hanya karena perdebatan kecil, yang tidak penting, yang remeh, kerap dipermasalahkan, tetapi yang lebih penting dan berharga, lupa dan terabaikan. Seribu kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat seumur hidup. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Bukankah tak ada yang sempurna di dunia ini? Sehati bukan karena saling memberi, tetapi sehati karena saling memahami. Betah bukan karena mewah, tetapi betah karena saling mengalah. Indah bukan karena selalu mudah, tetapi indah karena dihadapi bersama setiap kesulitan dan kesusahan. Terima kasih telah menonton!